Ini rumahnya dari luar kayak keliatan kecil dan tidak meyakinkan Tapi ternyata ini gede banget sampai ke belakangnya itu ada halamannya gede banget Ayo Pang Ayo kamu yang jelasin Pintunya dari kayu warnanya coklat Oke Kekunci pak Gimana sih ruangan tamunya rapi banget ya Ruangan makan, dapur, pantry, terus ini kayak bisa nyuci sendiri, so cool Ada yang spesial gak disini? Kayaknya gak ada sih Ini semuanya standar Apa lagi? Kamarnya kak Elo Ini kamarnya Elo kemarin Buset, berantakan bener Wah kamarnya lebih parah Oh iya sih Terus disini ada klosetnya Oh my god, ini tuh ombre ya Lucu banget Terus kita ke ruangan Disini ada kamar mandi Kamar mandinya lucu banget ya Disini ada kamar juga, ada TVnya Terus disini ada walk-in kloset Which is basically something like that Wah Kasur dia lebih umpuk dari kita Emang iya? Sumpah Oh iya sih Tomato Disini gak ada walk-in klosetnya namanya lemari Ini kamar kita Lumayan berantakan Tapi tadi udah dirapi Ya dicoba banget padahal Ini kamar mandinya biasa aja sih sebenernya Tapi karena warnanya kayak putih semua gitu jadi rapi gitu Terus gak ada tempat cembok jadi ada akuas Susah gak orang Indonesia Kamar kita yang paling seru Karena Wah Wow Jadi disini Apa? Apa? Api umpuk Backyard Itu kita Kemarin api umpuk disitu tapi gak gue videoin Dan yang paling seru tau gak apaan? Disini tuh kalo gue Juggling Bukan masak sosis atau apa Cuman Orang ini tempat buat kayak Kalo orang bikin minum-minum gitu Terus itu kayak barbecue Cuman ini yang paling seru Jeng 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 Ini adalah Jacuzzi Waduh Dan airnya enak banget Enak buat barat Wah enak banget Ini Listriknya Kalo kita bikin di rumah kita Boros gak sih Pang? Ya Di sebelah ini Iya ini kayak gudang gitu Tapi gede banget gudangnya Oke Nih Itu kan dia tadi kayak rumahnya kayak kecil banget gitu Ternyata Dari belakang itu gede banget Oke Sekian Kita mau berangkat ya kakak kakak Yuk berangkat Kocela Oke Ini kita baru turun dari shuttle-nya Kita baru nyampe di Kocela Ini day one Malem-malem Dipang aja ya Pake baju kayak gini kita ya Kedinginan Ini gimana bule-bule yang pake kutang-kutang doang Gak usah angin apa yang pake Bacernya seluruh abis Ingin banget ya Makanya sumpah aku bingung ini yang pake baju pendek-pendek Kamu aja udah pake jaket kedinginan Kita cari cemil-cemil lucu dulu kali ya Kocela day 2 Tipang Kita lagi pake baju apa Kita pake baju kato Gue ikut Tipang nih Pake baju peach Dat Lu pake baju apa Gua Jacket Trucker-nya Erigo Ini carna pendek gua Erigo Ini juga Erigo Luji ya Kapan lagi gua kayak orang gila Aku apa tuh Nanti kita waktu ada yang bener deh ntar di Kocela Kemarin itu kita kan nyampe-nya malem ya Kita kira kita bakal nyampe-nya itu sore Ternyata kita nyampe-nya malem Akhirnya kita gak sempet Nge-vlog banyak Gak sempet foto-foto Udah cape juga di perjalanan 4 jam lebih Nah Hari ini Kita bakal Full explore Kocela Oke Ini lagi problem Kacau banget Jadi barusan kita ngisi bensin mobil ini Si Sadat kira mobil ini premium Ternyata setelah kita cek mobilnya diesel Nah Sekarang kita lagi bingung Karena soal yang isi bahan bakar Gimana ya Ini mobil gak mungkin dibawa jalan sih Karena kalo mesinnya diesel diisi premium Bakalan kacau banget Mana Octane yang kita isi Tinggi banget lagi Kita lagi nyobain Lepon ke rentalnya Apakah mereka bisa ngasih mobil pengganti Atau ngasih solusi apa Cuman sih harusnya setau gua Ini mobil harus dibawa ke bengkel Bensinnya harus dikuras dulu Sementara Kita mau ke Kocela Dan ini udah jam 5 sore My god Sementara number 89 89 89 424 350 4753 525 525 525 525 525 525 525 525 725 725 625 625 775 725 826 825 925 925 925 1025 11IO 1100 1100 1101 1200 14 14 kalo misalnya ga ada 3 titik ijo di kuncinya ini mobil, bukan diesel Dad, gimana Dad? Gamsi Ini kita masih dapet ga ya, nyampe Kocela pas sore Gila mendebarkan banget ya Ini Errico attack banget nih bener-bener Tapi jadi seru Errico jadinya Tepuk tangan buat Errico, hore! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita sampai di... Apalah ini namanya gue gatau, dari sini kita naik shuttle ke Kocela Gimana? Yang tadi... Kita hampir deg-degan kayak, wah ini ga jadi Tapi kalo ga jadi kayaknya kita ga kelas Pegas Oke, kamera ini gue matiin karena kita ga boleh bawa kamera yang gede ke Kocela gue ganti kamar yang kecil kamu lagi di foto-foto ini kamu semakin berat kayaknya tiba-tiba ada track disini seru ya wuuu ini ini pake tiket atau kita langsung naik sih dat tapi kayaknya ini tinggi banget deh dat kok tiba-tiba gue merasa menyesal ya nge-iain naik ginian udah binatang udah binatang gak apa aduh aduh wah lu inset ya dia ikutan kamu kita ya bang nanti kamu disetup lebah lagi wah wah itu apa itu apa itu apa waduh kok gue tiba-tiba takut ya dat ini binatang apa dat 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 ini dat ini binatang serem banget lo kalo gerak deh bakal gigit itu dat bentar 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 ini kenapa ini kenapa kenceng banget oh my god oh my god astaga 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 kok serem sih astaga kochelanya mana wajah itu gue ga berani gerak lo jangan gerak ntar ada gigit-git dat punk kenapa sih tiap jalan sama kamu selalu ada binatang aneh wow keren banget di bawah itu tuh paling gak kuat dingin astaga cepet banget ya muternya wait kenapa kita goyang ya kenapa kita goyang ya soalnya anginnya kenceng kochela diliat dari atas wah kita lagi di paling atas kita lagi di pucat tertinggi supaya gue tuh ngilu banget kalo misalnya udah dengan ketinggian kayak gini tapi enak disini ga gitu dingin di bawah ga kuat gua dingin banget oke kita keluar mote-mote aku ada yang ngilang satu loh kok kita ga turun ga kan 5 putaran waaah dat followers gue bilang lain kali kalo misalnya traveling gitu ajak-ajak dong kita ajak yaudat yang ke Inggris sama ga? ke Inggris kita bikin apa gitu syaratnya mungkin mereka beli beli erigo atau apa gitu pada mau ga ya? kayak pada mau pasti orang mereka yang minta tolong dipikirkan ya Bapak Sadat ke Inggris tapi seru juga sih karena kayak belum pernah ada gitu ga sih kayak brand-brand atau kayak youtubers atau artis gitu yang kayak jalan-jalan belum ada belum ada kan ya jarang banget ga sih kalaupun ada kayak jarang banget ini brand lokal yang photoshoot di kochela baru erigo doang nih lo yang pertama berarti lo yang pertama juga ngajak followers jalan-jalan dat traveling ke traveling ke Eropa tapi ya ini ya daripada lo milih 2 pemenang gitu mendingan lo pilih 1 pemenang tapi mereka boleh bawa teman atau keluarga atau siapanya pasti banyak yang lebih mau karena mereka bakalan takut kalo sendirian ikut bareng kita gitu loh emang kita bakal ngapain? ya engga kan biasanya orang takut kalo pergi jauh-jauh sendiri ya tapi ntar gua pikirin soalnya kayak ya mungkin bisa lebih campaign traveling with erigo tuh bisa lebih dapat banget ga sih kayak traveling with erigo gitu traveling with arif muhammad di harapan istiqa tapi gua belum kepikiran kayak syaratnya ya harus ada syarat dong kayak harus-harus harus ada sesuatu ya yaudah gua kasih waktu lo pikirin ya nanti lo kabarin ya nanti kalo ga gini cek di instagram erigo aja oke kalian follow nih instagramnya erigo sabarin soalnya di bulan agustus eh di bulan september itu erigo kan bakal ngurut edisi apa? London ya? ya edisi Inggris kan karena kan kemarin Jepang terus ini Amerika kita ke Coachella dan edisi Inggris rencana gua rencana nih masih rencana gitu kita mau nonton kayak Leeds Music Festival gitu jadi kayak ada camping ada music ada Eminem fix kita ajak mereka lo pikirin ya sip finally ayo dong buka dong ayo dong buka dong ayo bang dad 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 kayaknya dia suka dia malu dad itu kenapa dia masih ngikut ya dad itu kayak kirinya gerak gak sih itu kayaknya menggigit ya dad papak papak ayo bang ayo bang ayo bang ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton